Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara Mengedit video slow motion Di aplikasi CapCut Aplikasi CapCut adalah Aplikasi edit video Yang lagi hits Sekarang-sekarang ini Oke sebelum kalian masuk ke tutorialnya Jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share-share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua Mengataui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik langkah pertama yang kalian lakukan Untuk membuat video slow motion di aplikasi CapCut Yaitu kita masuk ke dalam aplikasinya Setelah kalian masuk ke dalam aplikasinya Lalu kalian klik new project Untuk memulai project Mengeditnya Setelah itu kalian pilih video yang kalian ingin gunakan Untuk buat video slow motion ya Contohnya video Yang inilah yang atas ini Oke kita klik dan kita pilih add di pojok kanan bawah Oke setelah itu kalian pilih video yang kalian ingin mau buat slow motion Disini kalian tinggal klik videonya Misalnya kalian klik videonya Nah setelah itu kalian pilih speed Ada di logo bawah kalian pilih speed Nah disini kalian bisa menggunakan dua cara Yang pertama yaitu normal Yang kedua kalian bisa menggunakan curve Oke Kalian bisa Saya contohkan misalnya normal Nah normal ini kalian tinggal geser seperti ini Kalian tinggal pilih Misalnya segini Misalnya segini Speednya Misalnya segini Speednya Setelah itu kalian klik Centang di pojok kanan bawah Tapi disini saya hanya mencontohkan Saya memilih yang ini aja Kita klik Selesai Centang Misalnya kalian menggunakan curve Curve ini kayak kurva begini Misalnya kamu bisa menggunakan Montek seperti ini Oke Nah seperti ini Nah intinya Kalian bisa geser seperti ini Atau segini juga bisa Atau kalian mau geser segini Atau kalian mau geser seperti ini Nah seperti ini Misalnya Ya ini Setelah kalian merasa cukup Kalian tinggal klik Pojok Di pojok kanan bawah Klik centang Kalian tinggal pilih Add bit juga Oke disini saya hanya mencontohkan Dan kalian bisa menggunakan Hero bullet jump Dan yang lain lain Kalian bisa custom juga sendiri Caranya yaitu Jika kita Membuat video slow motion Pasti Suaranya ikut slow motion Atau Suaranya juga Akan terganggu Kalian cukup Mute Clip audio Di pojok kiri videonya Maka suaranya Tidak akan muncul Oke Setelah itu Kalian merasa Cocok Atau kalian sudah merasa puas Kalian klik centang Kalian juga bisa Membuat videonya ini Dengan Kalian potong dulu Supaya tidak ribet Kalian Pilih potong Misalnya kalian potong disini Nah Misalnya kalian klik Speed disini Nah otomatis Kalian ingin membuat Video slow motion Yang di tangan ini Kalian klik speed Setelah itu Kalian pilih normal Kalian pilih speednya Seperti ini Oke misalnya Seperti ini Kalian klik Centang Maka Akan Berubah video Yang kepotong saja Yang menjadi slow motion Oke Mungkin sekian tutorial Bagaimana cara Mengedit video slow motion Di aplikasi CapCard Semoga tutorial Membantu kalian Dalam mengedit video Jika ada yang kurang jelas Atau kalian ingin tanyakan Kalian bisa komen Di kolom komentar Atau kalian DM saya di pojok kiri Instagram Oke See you next time And bye Bye